Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini selamat datang di kursus permasi Oke teman-teman bagaimana kabarnya saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya ya ingat selalu jalankan protokol kesehatan dan juga jangan lupa olahraga istirahat yang cukup ya serta tambah buku vitamin dan juga makanan yang sehat tentunya ya agar kita semua masih kalau keadaan sehat walaupun di tengah pandemi ini ya teman-teman Oke pada video kali ini kita akan membahas tentang reologi ya reologi ini merupakan salah satu bab dalam farmasi fisik ya Oke tentunya kita masih akan bersama-sama dengan farmasi fisik yang barunya sangat menghasilkan ya teman-teman ya untuk kita mulai video ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya lalu juga like video ini kalau kalian menyukainya dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat baik-baik saja oke tidak perlu banyak lebar karena lihatnya kalian sudah sangat antusias sekali ya untuk mengetahui dan juga bisa memahami apa itu reologi kalau begitu mari kita mulai pembahasan ya apa sih yang dimaksud dengan reologi itu mungkin kalian sudah ada yang pernah mendengarnya ataupun sudah pernah mempelajarinya ya reologi itu berasal dari bahasa sebuah kata dari bahasa Yunani ya gimana reo itu artinya mengalir dan logos ilmu jadi reologi adalah ilmu tentang ya tentang mengalir atau sifat alir sifat alir apa saja ya bisa berasal dari beda atau bahan padat semi padat maupun cairan ya kalau begitu apa dia sama dengan fiskositas ya mungkin kalian sudah lebih familiar atau lebih sering mendengar kata-kata fiskositas berasal dari dengan biologi ya sebetulnya hampir sama ya cuma kalau fiskositas ini lebih ke sifat tahanan bukan mengalir atau biasa disebut fiskositas adalah suatu perjataan tahanan dari suatu cairan untuk untuk mengalir ya teman-teman ya lalu selanjutnya kegunaan dalam bidang farmasi ini apa sih atau kenapa sih kita harus mempelajari atau mengetahui reologi bagi farmasi ya ya mungkin dari kalian ada yang tahu ya kalau kalian ada yang tahu atau mau menambahkan nanti bisa langsung pada kolom komentar di bawah ya teman-teman yang pertama penerapan reologi dalam bidang farmasi pada cairan ya yaitu berguna pada saat proses pencampuran lalu pengurangan ukuran partikel dari sistem dispersi dengan chair selanjutnya ada pelewatan melalui mulut penuangan pengemasan dalam botol lalu juga pelewatan melalui jarum sentik lalu ada perpindahan cairan dan stabilitas fisik sistem dispersi oke dari cairan ini kita mengetahui atau mempelajari reologi atau fiskositas atau sifat aliran dari apa untuk apa gitu ya pertama untuk mengetahui apakah bahan yang akan kita campurkan atau cairan ini bisa saling mencampur atau tidak gitu kalau tidak saling mencampur apakah nanti dia mudah terdiskersi atau tidak kalau kita pakai koloid ya teman-teman ya karena nanti kalau kita mempelajari ini tentunya akan mudah untuk mencari proses atau hasil yang baik dari pencampuran lalu pengurangan ukuran partikel dari sistem dispersi dengan chair ya kalau di sini share itu artinya alat mixing dari ya alat mixing yang memiliki baling-baling ya baling-baling itu biasanya disebut dengan share ya jadi bagaimana nanti cara kita bisa mengurangi mengurangi atau mengusirkan ukuran partikel tentunya dengan menggunakan ya ilmu reologi teman-teman lalu pelewatan melalui mulut penuangan pengemasan dalam botol kelewatan melalui jarum sentik ya artinya kalau kita mempelajari sepat alir atau tahanannya kekentalannya nanti kita bisa menentukan apakah kesediaan kita contohnya disini emulsi ya apakah nanti emulsinya mudah ketika dituang dari botol ke dalam kegelah ke sendok seperti ya teman-teman atau kalau kita punya kesediaan untuk jarum sentik contohnya ada suspensi ya contohnya ada suspensi untuk intramuskular nah apakah nanti bisa melewati jarum sentiknya atau tidak gitu ya sampai ke targetnya dari sediaannya gitu ya teman-teman ya lalu perpindahan cairan itu nanti akan kita mengetahui reologi untuk perpindahan cairan contohnya waktu kita sedang proses feeling gitu ya lalu stabilitas fisik sistem dispersi nah ini nanti lebih berhubungan pada contohnya di suspensi ataupun emulsinya apakah suspensi kita nanti mudah mengendap atau tidak gitu ya begitupun dengan sistem emulsinya apakah sistem dispersi kita nanti baik atau tidak yang kedua untuk sediaan semi-solid ya yang pertama adalah penyebaran dan pelekatan pada kulit ya tentunya suspensi akan mempengaruhi itu ya teman-teman karena sebetulnya penyebaran dan suspensi ini agak berbanding terbalik ya karena kalau biasanya yang sediaan semi-solid yang itu suspensi ini tuh penyebarannya agak silik atau jelek gitu ya tetapi perlekatan pada kulitnya pasti bahwa kita bisa menentukan itu dari reologi atau suspensi lalu pemindahan dari wadah atau tub nah ini pada saat proses peeling kedalam tub atau wadah sediaan semi-solid ya contohnya kita buat krim ya kita kita buat krim kita tidak tahu diskositasnya berapa ya ternyata sangat kental nah waktu dimasukkan ke dalam wadah atau tub dari krim tersebut ternyata tidak bisa karena terlalu kental sehingga nanti mungkin bisa mengakibatkan gobotnya yang berkurang dari seharusnya gitu ya atau kalau kita buatnya terlalu encer nanti waktu dimasukkan ke dalam wadah atau tub oleh alat yang otomatis gitu ya itu nanti bisa tumpah kemana-mana gitu ya karena terlalu encer sehingga wadah atau bobot dari tub bobot dari sediaan krimnya tadi jelek gitu ya teman-teman jadi kita harus mengetahui lalu selanjutnya ada kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan dan cairan ya ini kalau kita mau mau melakukan mixing ya atau proses pencampuran untuk membuat sediaan semi-solid gitu ya bagaimana kita mencampurkan zat aktif ke dalam basis contohnya ya itu nanti harus diperhatikan berapa sih kekentalannya gitu ya kalau tahun kental nanti akan lama atau sulit gitu ya lalu selanjutnya ada pelepasan obat dari basisnya ya itu nanti juga akan berhubungan dengan konsistensi atau reologi pada sediaan semi-solid kita ya teman-teman bagaimana pelepasan obatnya itu mudah atau sulit lalu yang ketiga ada padatan ya kalau di padatan ini bukan bukan kita sering sebut atau namakan reologi ya atau sifat apa atau fiskositas gitu ya tetapi lebihnya nanti ke sifat aliran jadi kalau cairan kita bisa sebutnya reologi tapi kalau padatan nanti kita sebutnya sifat A aliran ya aliran serbuk dari corong ke lubang atau cetakan tablet atau kapsul dan proses penghemasan serbuk atau granul ya nanti akan mempengaruhi dari yang pertama waktu kita masukkan atau proses cetak ya kan kalau kita cetak tablet ini ya granul kita masukkan ke dalam hopper atau corong nah nanti granulnya akan turun ke dalam ruang cetak sehingga nanti dicetak oleh mesin cetaknya menjadi tablet nah kalau sifat airnya jelek dia tidak bisa berpindah dari corong turun ke bawah ke ruang cetak akan nanti tablet yang dihasilkan bobotnya juga akan jelek atau berkurang nah kalau bobotnya kurang otomatis dosisnya juga bisa kurang gitu ya dan itu juga sama terhadap kapsul ya kalau kapsul pada proses piling kapsul ya lalu selanjutnya ada pengemasan serbuk atau granul ya kalau kita membuat serbuk action gitu ya atau serbuk pengantar bagi dan lain-lain ya itu pada proses piling ke dalam wadahnya gitu ya teman-teman kalau sifat airnya jelek otomatis nanti granul atau serbuk yang ada di hopper atau corong kita diturunkan ke dalam wadahnya jumlahnya bobotnya bisa berkurang lalu selanjutnya ada proses ada saat proses produksi atau pemrosesan ya nanti yang bisa kita perhatikan kalau kita mengetahui atau memahami tentang reologi yang pertama kita bisa memudahkan memudahkan kita untuk menentukan kapasitas produksi alat lalu juga kita bisa mengefisiensi pemrosesan gitu ya ya jadi kalau kita buat alat semisolid sekian gram sekian kilogram gitu ya lalu biskositasnya sekian gitu ya maka kita membutuhkan alat yang kemampuannya sekian gitu ya jangan kita pakai alat yang kecil dan kekuatan pengadukannya juga kecil teman-teman nanti tidak akan didapatkan iya tidak dapat homogen gitu ya atau terdispersi yang baik gitu ya sehingga prosesnya nanti tidak akan efisi efisien nah masih banyak lagi masih banyak lagi manfaat atau ya manfaat atau yang terhubungannya reologi dengan kita sebagai farmatis ya mungkin nanti dari kalian ada yang mau menambahkan bisa langsung komentar pada kolom komentar di bawah ya ya sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas ya kalau ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas ya nanti teman-teman juga bisa langsung tulis komentar ya pada kolom komentar di bawah oke kita lanjutkan untuk tipe aliran ada dua ya dibagi atas dua yaitu ada sistem Newton dan sistem non-Newton ya kenapa sih kok dinamakan Newton dan non-Newton ya ya karena kita mengacu pada nama kokok yaitu si Newton ya bapak Newton ini adalah orang pertama yang yang mempelajari tentang kiskositas cairan secara kuantitas kuantitatif maka dari itu dinamakan sistem Newton dan non-Newton mungkin kalau saya yang menemukan teori ini nanti dinamakan sistem yoga dan non-Newton ya apa sih sistem Newton dan sistem non-Newton itu ya yang pertama kita bahas yaitu sistem Newton atau biasa disebut dengan Newtonian ya sistem Newton adalah sistem aliran yang mengikuti hukum aliran Newton dimana Newton mengatakan makin besar kiskositas suatu cairan maka makin besar gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rate of share tertentu ya atau secara mudahnya ya secara mudahnya makin besar kiskositas makin kental suatu cairan maka kita butuh gaya yang besar atau F ini ya gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rate of share rate of share ya rate of share itu apa nanti kita bahas di belakang ya jadi dari pernyataan Newton ini bisa didapatkan ini lambang ini adalah apa ya koeficient fiskositas ya atau biasa kita sebutnya fiskositas ya kalau lambang ini biasanya dibaca e keta ya keta sama dengan f per g f itu apa ya benar sekali f itu berasal dari kata force yang artinya gas gaya dibagi dengan g ya itu adalah sistem Newton ya untuk sistem Newton ini teman-teman nanti ketika kita hubungkan antara rate of share dengan juga sharing stress gitu ya didapatkan suatu persamaan regresi linear gitu ya kalau sistem non Newton nanti tidak jadi didapatkan grafik ya grafik yang tegak lurus kalau sistem Newton sedangkan sistem non Newtonian tidak tegak lurus ya jadi kita katakan sistem Newtonian akan menghasilkan grafik regresi maaf akan mendapatkan atau menghasilkan ya grafik yang linear tetapi kalau yang sistem non Newtonian merupakan eksponen eksponensial lalu sistem Newton ini dia akan berbanding berbanding lurus ya semakin besar kiskositas semakin besar gaya gitu ya jadi dia tidak membutuhkan suatu gaya lagi untuk menghasilkan suatu rate of share gitu ya karena apa iya karena juga dia dibantu oleh adanya grafik gaya gravitasi gitu ya teman-teman tapi kalau sistem non Newtonian nanti kita membutuhkan gaya supaya dia bisa mengalir gitu ya nah sistem Newton ini dia tidak tidak apa tidak membutuhkan gaya untuk mengalir sebagai salah satu tambahnya kalau cairan yang mengikuti sifat sistem Newton itu adalah air atau aqua aqua nah kembali lagi kepada rate of share dan sharing sharing stress ya rate of share atau G ya G besar sama dengan Dv per D Dn atau perbedaan kecepatan antara dua bidang cairan yang dipisahkan oleh jarak yang sangat sangat kecil sedangkan sharing stress atau F bisa dilambangkan F besar itu adalah gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menyebabkan aliran nah gitu ya jadi rate of share itu itu adalah kalau di kalau kita punya botol gitu ya kalau kita punya botol botol apa ya contohnya botol kecap gitu ya kalau kita kocok-kocok dia gitu ya nah itu rate of share nya yang mending meningkat ya sedangkan sharing stress itu merupakan janya persatuan persatuan luas untuk menyebabkan alir alirannya ya teman-teman ya nanti lebih jelasnya kita akan pelajari lagi ke belakangnya ya nah itu adalah sharing stress dan rate of share tapi ada juga teman-teman yang di buku mungkin menyebutkan bukan rate of share ya tapi lagi geser jadi sedangkan kalau sharing stress tadi ya kalau di fisika murni mungkin lebih disebut dengan tekanan ya teman-teman jadi dibaratkan kalau kita kita berada dalam satu ruangan secara berdempet-dempetan gitu ya karena penuh orang ketika kita masuk atau mau berpindah atau mau mengalir nah kita membutuhkan 3 gaya atau rate of rate of share tadi ya supaya kita bisa masuk gitu ya jadi kita agak mendorong yang lain atau kita ya kita mendorong yang lain supaya kita bisa punya tempat yang dalam sepuluh gitu ya nah sedangkan tekanan dari yang lainnya nah itu yang disembunan sharing dari stress oke teman-teman ya lalu satuan untuk fiskositas ini secara internasional digunakan voice gitu ya atau mungkin ada yang menyebutkan senti voice gitu ya ya dalam satuan voice atau sama juga dengan dine detik cm pangkat min 2 atau dine detik per cm pangkat 2 ya sedangkan 1 cm atau biasa di kita TPS ya sama dengan 0,01 po voice didapat dari mana ya kita dapatkan dari persamaan tadi ya di persamaan awal antara red of share dan dari red tadi ya ingatkan itu maka mendapatkan kesamaan atau satuan dari eta atau fiskositas adalah dine detik per cm pangkat 2 atau biasa kita sebut dengan po ya lalu ada juga kita mempelajari selain fiskositas ada fluiditas ya apa itu fluiditas fluiditas di definisikan sebagai kebalikan dari fiskositas atau sepere eta kalau fiskositas tadi menyebutnya merupakan suatu tahanan untuk mengalir kalau fluiditas adalah kemampuan untuk mengalir atau kebalikan dari fiskositas ya teman-teman lalu ada juga fiskositas kinematis sama dengan fiskositas absolut yang merupakan fiskositas dibagi dengan kerapatan atau densitas pada temperatur tertentu ya untuk mendapatkan fiskositas kinematis atau fiskositas absolut persamanya adalah eta dibagi rho atau berace beragini atau berapakan perum untuk satuannya stocks atau centi centi stok yaitu untuk fiskositas kinematis nah belum-belum kita pemanasan dengan contoh soal ya kalau begitu bisa disiapkan kalkulator dan juga alat kalian jangan lupa pakai kalkulator tentis ya teman-teman saya punya soal disini coba kita kerjakan cara bersama-sama ya dengan fiskometer oswal fiskometer oswal itu apa nanti kita bahas di belakang ya didapatkan fiskositas aseton sebesar 0,313 centipoise pada suhu 25 derajat celcius ini 25 derajat celcius ya lalu kerapatan aseton adalah 25 derajat celcius pada suhu 25 derajat celcius adalah 0,788 gram per cm pangkat 3 lalu berapakah fiskositas kinematis aseton yang kedua jika diketahui fiskositas air pada suhu 25 derajat celcius adalah 0,890 centipoise berapakah fiskositas aseton relatif terhadap air pada suhu 25 derajat celcius ya bisa kalian kembali kepada persamaan ini ya teman-teman lalu kalian pause videonya dan coba kerjakan terlebih dahulu mungkin dari kalian ada yang sudah dapat berapa hasilnya nanti bisa langsung komentar pada kolom komentar di bawah ya teman-teman bagaimana mudah bukan ya mungkin untuk yang nomor 2 kita bisa kerjakan atau kita pause dulu ya kalau yang nomor 1 coba kalian kerjakan dulu untuk nomor 2 kita bahas lebih selanjut di belakang ya ya sudah dapat jawaban nomor 1 kalau kalian mendapatkan jawaban 0,397 pause berarti kalian benar ya teman-teman kalau yang belum dapat sekian dicoba lagi ya oke kita lanjutkan lalu ketergantungan temperatur dan teori fiskositas fiskositas gas meningkat dengan naiknya temperatur lalu fiskositas cairan menurun jika temperatur dinaikkan ya fluiditas merupakan kebalikan dari fiskositas dan fluiditas cairan meningkat jika temperatur dinaikkan ya jadi kekentalan atau masajenis jadi suatu gas itu bisa meningkat kalau temperatur nya kita naikkan kalau di fisika dulu di jaman kita sekolah SMP semua itu dicontokkan dengan ban ya kalau kita panaskan pada siang hari dibawah dengan matahari tentunya bisa meningkatkan fiskositas dan masanya sehingga nanti bisa meledak gitu ya lalu fiskositas cairan menurun jika temperatur dinaikkan jadi kalau kalian punya sesuatu yang kental contohnya saus kalian punya saus tomat yang kental sekali mungkin lupa ditutup gitu setelah dibuka dipakai terus ditutup tidak ditutup gitu ya waktu kalian mau pakai lagi ternyata sudah mengering atau kental ternyata kalau ternyata nanti kalian bisa ya bisa panaskan dulu ya nanti akan meleleh gitu ya atau fiskositas dengan kentalanya bisa menurun nah itu nanti yang wajib kita ketahui ya kalau kita mau membuat suatu sediaan farmasi ya contohnya sediaan chemisolid kalau fiskositasnya sudah pas temperaturnya jangan dinaikkan lagi gitu ya karena nanti bisa menutupkan fiskositasnya tuh ya ini adalah contoh dari kurva aliran yang pertama ini adalah aliran Newton dan ini ya ini aliran plastis yang merupakan aliran non-Newton yang seperti tadi kita bahas ya kalau aliran Newton dia akan lurus agak lurus ya atau membentuk kurva linear kalau yang aliran klasik atau non-Newtonian ini dia akan dia akan membentuk kurva eksponen eksponensial tetapi kok di sini lurus gitu ya kenapa di sini lurus bukan ini Newton ya ini Newton tetapi di sini tidak kenapa bisa begitu mari kita bahas sama-sama ya ya ini nanti untuk aliran pseudo plastis ya lalu ini ada aliran dilatan dimana semuanya tidak lurus atau eksponen eksponensial lalu sumbu X ini adalah sharing stress dan sumbu Y nya adalah rate of sharing yang pertama kita bahas untuk sistem non-Newton sistem non-Newton itu terbagi nanti menjadi dua lagi teman-teman yang pertama yang pertama itu adalah berdasarkan waktu gitu ya time independent yang kedua tidak berdasarkan waktu ya kalau berdasarkan waktu nanti dibagi atas juga ada aliran plastis subuh plastis dan dilatan ya kalau time independent nanti ada tixotropi dan anti-tixotropi nanti tixotropi selanjutnya ada satu lagi aku nanti kita bahas untuk itu saja ya teman-teman oke mari kita bersama-sama sistem non-Newton yang yang pertama aliran plastis aliran plastis ini disebut juga dengan bingham bodice hal ini disebut diambil di sini karena ya sebagai penghormatan terhadap pencetus reologi modern gitu ya dan juga peneliti pertama yang mempelajari bahan plastis secara yang membedakan antara aliran plastis dengan yang tadi ya yang sistem Newton ya kalian sudah pasti paham dengan atau tahu karena adanya ini ya f f itu apa ya harga yield atau yield kurva plastis tidak melewati sumbu titik 0 0,0 gitu ya tetapi langsung memotong pada sumbu sharing stress nah pada proses pemotongan sumbu sharing stress inilah yang kita coba dengan yield value lalu harga stress di bawah yield zat bertindak sebagai bahan elastif atau seperti bahan padatan ya lalu kemiringan reogramnya kita sebut dengan mobility atau fluiditas pada sistem Newton makanya itu tadi ini tegak lurus seperti aliran Newton ya tetapi ada ada sharing stress ini ya teman-teman jadi dimana kalau kita di bawah sharing stressnya disini nah disini daerah sini adalah bahan bersebut kelasis atau padatan tapi kalau sudah di sini sudah jadi cairan sehingga bisa mengalir ya lalu untuk mencari persamaan untuk mencari nilai diskusitas dari sifat atau cairan yang memiliki sifat aliran plastik kita bisa menggunakan persamaan ini U sama dengan F besar dikurangi F kecil dibagi G dimana F kecil adalah yield atau harga yield tadinya dalam satuan 9 cm pangkat min min 2 teman-teman ya mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas bisa langsung pada komentar di bawah ya teman-teman ya selanjutnya saya punya satu contoh soal yang berkaitan dengan persamaan tadi di sini U atau fiskositas plastik tadi ya nah coba kalian bisa kerjakan contoh soal yang di sini menggunakan persamaan fiskositas plastik tadi ya teman-teman ya kalian bisa pause dulu sebentar membara pada slide ini lalu coba kalian kerjakan di ya buku atau widget kalian gitu ya jangan lupa menggunakan kalkulator time time bagaimana sudah dapat hasilnya dapat berapa teman-teman ya kalau kalian mendapatkan hasil 18,67 voice berarti kalian sudah benar tapi yang belum bisa dicoba lagi sampai mendapatkan jawaban jawaban 18,67 voice selamat mencoba ya teman-teman ya ini adalah salah satu contoh dari aliran sifat aliran plastis ya yang pertama adalah partikel terpulokulasi pada substansi lalu terbentuk struktur yang kontinu terus ada gaya adanya gaya Thunderwall ya sehingga dia mengebutkan partikel terpulokulasi pada substansi nah ketika sampai yield filmnya maka ikatan kecah dan aliran padat terjadi gitu ya ya terpulokulasi itu adalah kalau kalian pernah lihat substansi itu kan ada butiran-butiran ya nah butiran-butiran itu dia mengendap di bawah tetapi dengan ukuran yang berbesar sebuahnya apa supaya tidak terlalu rapat dengan nanti waktu dibocok lebih mudah untuk mendiskersi lagi gitu ya teman-teman itu adalah partikel terpulokulasi ya dari substansi ya kalau kita tidak gocok gitu ya maka dia tidak akan bisa mengalir gitu ya tapi kalau kita gocok dia sudah terdispersi nah itu sudah melewati dari yield filmnya sehingga kita tuangkan ke tubuh mudah ya teman-teman atau bisa kita katakan kita meningkatkan rate of share nya ya lalu yang selanjutnya ada aliran sudo aliran sudo plastis contoh disini adalah dispersi cair dari teragakan natrium albinat atau CMCN CMCNK fiskositas berkurang dengan meningkatnya rate of share sehingga cairan menjadi pencet rate of share tadi kita bayangkan dia apa ya rate of share tadi kita bayangkan adalah menggocok dan menggocokkan jadi kalau kita memiliki contohnya disini metil cellulosa ya kita punya metil cellulosa yang dikeluarkan di air setelah itu ketika kita diamkan fiskositasnya akan tinggi gitu ya tapi kalau kita bocok fiskositasnya akan berkurang atau mungkin lebih coba di pasar hari hari contohnya apa ya ini kalau kalian punya kecap atau saus somat yang di dalam botol belim gitu ya nah coba kalian tidak bocok gitu ya nah itu fiskositasnya akan tinggi tapi setelah dipocok atau kita naikkan rate of sharenya maka fiskositasnya akan berkurang sehingga encer dan mudah dikeluarkan dari mulut botol ya teman-teman jadi nanti kalau kalian pergi beli bakso gitu ya makan di warung jangan lupa dibutuh dulu saus tomatnya ya supaya mudah dikeluar ya lalu ini adalah persamaan dari sifat aliran sidoplastik ya teman-teman di mana ekponen n meningkat pada saat aliran meningkat sehingga menjadi non-mutonian ya kalau n sama dengan satu maka aliran maka sifat alirannya adalah aliran Newton sehingga nanti di dapatkan persamaan regresi regresi linear ya ya ini kita dapatkan persamaan oleh Martin dan kawan-kawan ya 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 dia mengatakan permisi eksponensial maka didapatkan F pangkat N sama dengan eta x G D beta ya gimana eta ini adalah simbol dari ya koefisien diskusi koefisien diskusi eta ya lalu yang ketiga ada sifat aliran dilatan sifat aliran dilatan ini seperti apa ya sifat aliran dilatan ini contohnya adalah suspensi tertentu dengan prosentase zat pada atau suspensi tinggi akan meningkatkan daya hambat untuk mengalir dengan meningkatnya rate of share jadi kita bisa katakan rate of share nya ditingkatkan maka fiskositasnya juga meningkat kalau tadi eh sudoplastik rate of share nya ditingkatkan fiskositasnya malah tuh turun gitu ya makanya itu disebut dengan share tickling system gitu ya lalu kolumenya bisa meningkat dengan terjadinya seiring terjadinya share gitu ya maka disebut dengan bila dilatan ya jadi kalau kita punya kecap tadi ya eh semakin kita kocok maka fiskositas atau persentalanya juga semakin meningkat berbeda dengan sudoplastik tadi ya teman-teman nah itu adalah sifat aliran bila dilatan ya fiskositasnya meningkat red of share nya juga meningkat gitu ya ini contohnya ada partikel yang tertutup rapat lalu volume kosong minimum lalu pembawahnya cukup dan konsistensinya relatif dan rendah tinggi 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 lalu ketika red of share nya dinaikkan atau ditingkatkan gitu ya maka partikel nya akan tersusun lebih longgar volume kosong nya menjadi meningkat gitu ya lalu pembawahnya tidak cukup dan konsistensinya menjadi relatif tinggi tinggi ya itulah dilatan ya jadi red of share nya ditingkatkan ekskositas nya menjadi lebih tinggi tinggi konsistensinya menjadi lebih tinggi gitu ya ya kalau dilatan ini contohnya itu apa ya kayak salep pasta gitu ya makanya dia butuh tekanan yang kuat supaya bisa dikeluarkan dari wadah atau tub nya gitu ya teman-teman tapi kalau wadah atau tub nya wadah tub kalian tidak kasih apa kalian tidak pencet gitu ya dia tidak akan mengalir tidak akan mengalir karena konsistensinya tinggi seiring dengan meningkatnya red of share ya itu ya teman-teman selanjutnya ada tikso tikso tropi ya ada yang tahu apa itu tikso tikso tropi mungkin ya tikso tropi itu menunjukkan adanya pemecahan struktur yang tidak terbentuk dengan segera berarti lebih lama ya prosesnya stres dihilangkan atau dikurang dikurang jadi adanya pemecahan struktur yang tidak terbentuk dengan segera berarti lebih lama ya prosesnya jika stres dihilangkan atau dikurang dikurangi gitu ya terjadi pada share cleaning system maaf share cleaning system yaitu di aliran plastik atau studio plastik dapat didefinisikan sebagai suatu pemulihan tisotan dan lambat pada pendiaman suatu bahan yang kehilangan konsistensinya karena sharing sharing itu rate of share atau sharing maaf sharing itu ada sharing stressnya gitu ya teman-teman ini adalah contoh gambar tikso tropi pada aliran plastik dan juga pseudo plastik nah kalau dia punya dua tifat aliran sekaligus judo plastik dan plastik berarti dia adalah tifat aliran exotro contohnya gitu ya contohnya kalau kita punya gel lalu kita kocok gitu ya ya pertama gelnya itu pada kondisi stabil atau diam ya dia berbentuk gel lalu kita kocok gitu ya kita tambahkan rate of share nya gitu ya dia akan menjadi partikel lurus atau biasa disebut dengan sol lalu ketika kita hilangkan kocoknya kita hilangkan penggojokannya itu ya dia akan menjadi ya kembali berbentuk gel lagi tetapi dalam waktu yang lama maka dari itu tifat aliran exotrof ini cocok untuk suspensi ataupun emul emulsi gitu ya ataupun bisa nanti untuk lotion ataupun emulsi yang di intram tulang tadi ya nah gitu teman-teman jadi kita punya suspensi ketika di gojok dia mudah terdispersi tapi ketika kita hilangkan gaya gojokannya gitu ya kita diamkan dia akan lama untuk mengendap gitu ya tidak cepat mengendap nah ini contohnya ya sistem kesetimbangan tampak seperti gel dan memberikan kemampuan suspensi dengan baik namun mudah dituang akan tetapi jika didiamkan bahan akan kembali sesuka seperti kalau itu nah ini adalah contoh dari sistem aliran atau reologi dari suspensi sistem terflopulasi tadi ya teman-teman lalu yang selanjutnya ada kebalikannya ya ada tiksotropi negatif atau anti-tiksotropi yaitu menyatakan kenaikan konsistensi pada kurva yang menurun contohnya adalah magma maglesia ya menyatakan kenaikan konsistensi pada kurva yang menurun jadi kalau kurvanya menurun konsistensi atau fiskositasnya malah meningkat ya contohnya pada kita kebalikan dari tiksotropi tadi ya atau ya namanya juga anti-tiksotropi atau tiksotropi negatif kalau tiksotropi tadi posisi diam gel dikocok jadi mudah dituangkan mudah mengalir ketika didiamkan menjadi gel lagi ya kalau tiksotropi negatif atau anti-tiksotropi ini ketika stabil atau didiamkan dia dalam bentuk sol tetapi ketika digocok dia akan menuntut menjadi gel nah ketika didiamkan lagi dihilangkan lagi penggocokannya dia akan menuntut sol lagi mudah di mudah di alirkan gitu ya teman-teman nah ini penyebabnya kenapa bisa terjadi seperti itu ya karena meningkatnya respensi tumbukan dari partikel-partikel yang terdiskerti atau molekul-molekul kolimer dalam suspensi akan menyebabkan ikatan antar partikel naik sehingga dalam keadaan keseimbangan membentuk gumpalan-gumpalan besar dan dalam keadaan diam dia menjadi gumpalan kecah dan menjadi partikel-partikel gitu ya atau kalau di suspensi nanti menyebabkan suspensi sistem terdeklo luas ya teman-teman oke terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya sampai akhir sampai disini ya untuk mungkin video selanjutnya akan kita lanjutkan tentang pembahasan reologi ini ya yaitu tentang metode dan juga alat untuk mengukur reologi atau fiskositas gitu ya teman-teman oke jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum like video ini kalau kalian menyukainya ya dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian agar bisa digunakan atau kalian gunakan sebagai ya diskusi atau pembelajaran bersama-sama ya oke sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati